Halo, nama gue Ray, hari ini gue akan review game Watering Waves Sejak gue bermain game ini sebab beberapa hari, akhirnya gue mengetahui tentang sistem kamber dan sistem mekanik, naikin karakter, talent, echo, dan lain-lain Mapnya karena main kan di patch 4,1, gue merasa map ini merasa besar tapi sesuai dengan kapasitas game ini Pengenalan game ini secara menarik dan juga MC kita gak tergitu domo daripada game sebelah Ya, untuk story-nya gue merasa terlihat lumayan dari awal sih Emang bosan tapi, tapi lama kemudian seron kok Apalagi dari story akhirnya, menurut gue bagus banget Craft-nya, senjata, upgrade material, masakan lain menurut gue sih, ya lumayan sih NPC-nya gak begitu sama, tapi dia beragam, bervariasi Terus juga musik suara background-nya juga, ya lumayan lah Untuk pencinta musik, musik yang kayak gitu ya Terus juga, semoga game-nya gak begitu kayak Genshin Impact Game-nya belah masih, supaya game-nya bisa fokus untuk 5 tahun ke depan lah ya Sekian Iya juga, sakit ya, gue juga bingung juga mau ngapain lagi ya Terus juga, ya edit-nya gue juga ngebug aja Gue cuman bisa sampe segini doang Yaudah ya, sub-sub-subskribe Thanks